Halo para gamers, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu, dimudahkan riskinya, dimudahkan segala urusannya. Kali ini gue mau bahas gameplay Undown bersama para publik yang saat ini sudah rilis dan gue coba jelaskan secara singkat. Tanpa berlama lagi, kita langsung masuk ke intronya. Halo guys, selamat datang di dunia Undown. Jadi kalau yang baru mau download atau baru download game ini, pertama kita ini kayak dikejar, eh bukan dikejar, kita kayak naik mobil, terus kita kecelakaan, terus kita dihadang kayak para bandit gitu atau begal. Tiba-tiba begal itu diserang sama zombie gitu ya. Nah, disitulah kita kayak melarikan diri juga karena kita dikejar oleh zombie sampai akhirnya kita memutuskan untuk loncat ke laut. Tiba-tiba game ini tuh diawali kayak kita terdampar di pinggiran pantai gitu guys ya. Ya, jadi disini video gameplay ini gue mau menjelaskan secara singkat aja awal dari permainan game ini dimulai gitu ya guys. Disini akan gue potong-potong karena emang tutorial awalnya ini sangat panjang gitu guys ya. Jadi gue pada inti-intinya aja gitu. Jadi udah habis dari pantai itu kita ngambil ransel, terus kita jalan ke arah kombinasi terbengkal lagi gitu, kita ngambil macete atau pisau dari mayat, ngadepin beberapa zombie tadi di depan, terus kita masuk, suruh ngambil makanan kaleng gitu ya, walaupun kosong. Terus disini kita suruh ngecek buku, terus disini kita suruh ngecek kotak. Oh, ternyata disini senjata guys, disini ada shotgun. Jadi kurang lebih game ini seperti perpaduan PUBG dan Life After ya menurut gue ya. Ini dari cara rata letak. Apa sih namanya? Kontrolnya. Oh, disini ada zombie nih guys. Oke, disini ada lagi. Langsung gue skip aja guys ya. Jadi disini kita langsung kayak dikasih motor gitu guys, kita suruh benerin dulu bentar. Nah motor ini akan menemani kita kemana-mana gitu. Jadi kalau di PUBG itu kan kita nyari gitu ya di pinggiran jalan. Biasanya kalau ini dimanapun kita, kita bisa manggil nih kendaraan kita entah motor entah mobil gitu. Nah disini ceritanya kita ini kayak dihadang oleh penjaga gitu ya guys ya. Terus disini kita kayak harus laporan dulu. Disini juga prosesnya lumayan panjang gitu. Jadi gue skip. Ini langsung ke dokter ya, dokter Mikhail. Disini tuh kita kayak masuk ke dalam apa ini ya, kayak asrama gitu ya. Jadi kalau para Raven baru gitu, Raven tuh bahasa istilah game ini gitu guys ya. Jadi kalau pendatang baru tuh dateng terus langsung daftar tuh di depan ketemu penjaga terus daftar lagi. Ada beberapa urutan kalian ikutin aja. Terus langsung masuk asrama ini. Disini kita kayak dikasih alat kayak HP gitu. Ini buat ngecek suhu tubuh kita. Kita lapar apa enggak? Kapan kita mau pup gitu lah guys. Terus disini kita disuruh naik ke lantai 2. Di lantai 2 ini kita disuruh mandi dulu guys. Disuruh mandi. Jadi bisa mandi juga. Ntar bisa nyuci pakaian dan lain-lain lagi guys ya. Disini badannya putih guys. Tapi muka gue hitam gitu guys ya. Oke udah kelar mandi. Terus disini tuh kita disuruh tidur guys. Tidur terus ya gue skip juga ya. Karena lumayan lama juga ya. Terus tau-tau bangun nih. Untuk bangun kita disuruh ngeliat jendela gitu guys. Liat jendela. Terus disini kita suruh ngecek juga tentang badan kita. Kayak sehatan mental kita, tubuh kita, dan lain-lain. Pokoknya disini tuh alat ini tuh berguna kayak buat kita nih lagi lapar apa enggak tuh. Itu kan ada kayak di pojok kiri atas tuh ada kayak gambar lambung gitu guys ya. Jadi kayak kalau lapar ya dia kuning lama-lama merah. Ya disini kita suruh buang air dulu guys ya. Seperti kayak manusia normal lagi. Bangun tidur biasanya langsung ke toilet gitu ya. Disini kita disuruh ngaca guys. Oke. Ini emang karakter gue gue bikin serem gini guys ya. Namanya gue bikin Kliwon. Terus karakternya gak gue bikin ganteng-ganteng. Malah gue pengen rusak-rusakin. Kenapa ya? Karena biar zombie pada takut gitu guys ya. Disini kita nih harus nyuci baju tuh guys. Tapi mesin cucinya kayak ini guys ya. Kayak oven gitu sebenarnya. Bukan lebih ke arah mesin cuci. Oke. Sudah-sudah bersih nih guys ceritanya guys. Tanpa dikeringin basah-basah kayaknya langsung dipakai nih guys. Oke kita langsung pakai aja. Tapi ini ada color kita kayak. Kita langsung keluar aja kayaknya guys. Abis keluar ini kita kayak laporan-laporan juga dulu nih guys. Ke penjaga ini. Cuma gue skip. Terus gue langsung ambil ke Catherine nih. Yang ahli tempur. Nah disini. Kita bakal dikasih kayak baju gitu guys ya. Dan equipment lainnya. Jadi baju ini kalau disini tuh. Bukan sekedar fashion nih guys ya. Jadi ada menambah. Untuk menaikan. Rating gitu. Dan armor gitu. Jadi kalau di pubz kan. Kayak cuman fashion aja gitu ya. Armor ya terpisah gitu. Tapi kalau di game ini. Uniknya seperti itu guys ya. Jadi pakaian kita bisa nambah. Rating kita nambah. Armor kita juga. Supaya kita kuat. Terus disini kita langsung disuruh kayak belanja. Kalau gue di awalnya emang. Langsung belanja beberapa. Eh semua item ya. Tapi gak dihabisin juga duitnya guys ya. Karena cuma terbatas nih. Silvernya ini. Dan di game ini juga. Ada sekitar. Berapa ya? Empat kalau gak salah guys. Jadi kayak ada RSI. RSI tuh mungkin kalau di pubz itu UC gitu ya. Kalau di mobile legend mungkin diamond gitu ya. Terus disini tuh pokoknya ada coin kayak gold. Silver. Sama ada RSI tuh. Sama yang satu lagi ada kupon. Nah itu pembahasan nanti aja ya guys ya. Disini kita mau kayak pengenalan-pengenalan aja sebenarnya disini. Di awal tuh kayak kita harus mengikuti semua tutorial yang emang kadang ada beberapa scene yang harus kita mempertontonkan. Kita harus dipaksa melihat gitu guys ya. Gameplay-nya. Videonya tanpa bisa di skip gitu ya. Tapi disini kita disuruh kayak nge-reload gitu guys ya. Jadi abis belanja tuh kota amunisi. Terus abis itu gue skip. Langsung aja kita ini disuruh ke atas. Disini tuh kita ketemu Sherry. Sherry yang seperti pernah gue jelaskan ya guys. Jadi dia ini adalah petugas medis atau dokter medis. Yang salah satu orang penting di dunia Andon ini ya. Kita disuruh naik helikopter ini bersama Sherry. Kita akan menuju suatu daerah. Bernama Redwood Outpost. Katanya kita harus ngebantu di sana. Ada serangan zombie. Ya gue skip. Terus kita ini udah sampai disini guys. Oh bener guys disitu ada zombie. Nah ini ada scene-scene kayak gini guys ya. Jadi video yang harus kita tonton. Yaudah kita langsung ini aja nih. Ini gue cepetin ya lawan zombie. Ini ceritanya. Udah 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 udah. Kan loncat tuh dia. Nah udah udah kelar. Eh udah udah masih ada tuh dia. Ngapain ini nabrak pintu. Nah udah langsung kita ketemu Nelson. Nah disini tuh banyak juga guys percakapan-percakapan gitu. Yang memang kalau kalian malas baca. Memang agak rumit main game ini guys. Karena banyak percakapan yang ada pentingnya juga sih. Di dalamnya. Kita suruh ngapain quest-nya. Terus ini kayak gini nih. Kita dikasih item gitu. Ya. Terus kita suruh cabut dulu aja guys. Cabut. Nah ini masih ada zombie lagi. Kita suruh lagi. Wah ada. Ada boss yang gedut ya tuh guys. Kita tembaknya tembak-tembak gini. Tuh udah udah rata tuh. Balik lagi nih ke Nelson gitu kan. Laporan lagi. Terus ngobrol lagi. Gue skip terus kita dapet equipment baju. Kalau gak salah tadi ya. Ah iya. Terus nih. Gue ambil amunisi lagi. Terus kita pake lagi amunisinya nih. Jadi ya. Kalau. Ini kan kita udah dimodalin shotgun nih guys. Dari tadi awal ya. Untuk melawan zombie. Oh kita dapet apa nih. Topi apa. Oh naik ke level 3 nih guys. Kita dapet. Oh pop look. Pop look. Aduh. Agak jelek ya. Kayaknya gue lepas dulu deh. Soalnya rambut. Kliwon ini udah matching guys. Jadi biar zombie ini padat takut gitu guys. Oke coba gimana nih. Ini kita seperti buka ransel guys. Terus. Oh ini ya. Ini ya. Gue lepas aja dulu. Sebenernya kalau dilepas ini sangat berpengaruh guys. Sama kekuatan kepala. Ibaratnya kalau di PUBG tuh kayak kita lagi pake helm gitu guys. Cuman aduh ntar dulu deh. Karena masih level rendah juga. Kurang bagus juga tuh looknya gitu. Nah kita suruh jalan ke sono tuh sepi. Kayaknya videonya cukup sampai disini dulu guys. Ini disini ada fast travel. Rambut jalan. Di belakang kita tuh backgroundnya ada redwood. Nah ini rambut jalan ini nanti yang kayak next ke depannya. Akan menjadi apa sih namanya. Titik teleportasi kita gitu guys. Jadi nanti disini game ini juga uniknya bisa pindah-pindah tempat. Dengan cara teleport gitu. Nggak kayak yang terlalu banyak naik motor atau mobil di jalanan. Untuk menuju ke lokasi lainnya. Oke. Mungkin penjelasannya gitu aja guys ya. Nanti kedepannya gue akan coba kasih gameplay-gameplay tentang anda online. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe.